Dari sektor kamera, Pocho M4 Pro memiliki sensor utama 64MP di belakang yang ditemani 8MP ultrawide dan 2MP makro. Sementara untuk yang gemar selfie, ada kamera 16MP di depan. Komposisi yang di atas kertas standar saja di kalangan smartphone Rp3 jutaan. Untuk fitur-fiturnya, Anda disuguhkan mode yang umum ditemukan pada kebanyakan smartphone seperti Night, Portrait, dan Pro untuk pengaturan manual. Hasil fotonya sendiri terbilang oke-oke saja pada kondisi cahaya yang ideal. Tajam, warnanya sedikit diangkat agar terlihat lebih menggugah selera, dan dynamic range-nya lumayan. Mode Portrait mampu menghasilkan foto dengan efek bokeh yang natural dan cukup rapi, asalkan Anda memotret di tempat terang. Sementara mode Night bisa diandalkan untuk kondisi indoor yang agak temaram atau outdoor saat malam hari. Belum bisa disebut istimewa, tapi juga tidak mengecewakan. Sedangkan untuk kamera selfie, hasil fotonya juga cukup jernih di kondisi cahaya yang ideal. Secara default Anda bakal langsung menyadari ada efek penghalusan pada bagian wajah, yang untungnya tidak terlalu berlebihan. Dynamic range-nya pun cukup aman saat memotret dengan latar yang agak terang. Pocho M4 Pro dapat merekam video hingga resolusi 1080p di 30 fps, baik menggunakan kamera belakang maupun kamera depan. Ya, sayangnya belum ada opsi 60 fps apalagi 4K. Selain movie frame, tidak banyak fitur yang tersedia untuk perekaman dengan kamera depan. Tapi kalau pakai kamera belakang, Anda bisa merekam dengan mode makro 720p 30 fps. Untuk menunjang kinerjanya, Pocho M4 Pro mengandalkan Mediatek Helio G96. Chipset keluaran tahun 2021 ini performanya masih bisa diandalkan untuk kebutuhan masa kini. Sekadar informasi, chipset ini masih mengadopsi fabrikasi 12nm. Memori yang ditawarkan ada dua opsi, yakni 6-128GB dan 8-256GB. RAM bawaannya bisa ditambah secara virtual hingga 2GB atau 3GB. Demi menjaga suhu, Pocho melengkapinya dengan Liquid Chowl Technology. Selama menggunakan Pocho M4 Pro, menurut kami performanya terasa gesit dan responsif. Aplikasi-aplikasi standar dapat berjalan mulus tanpa kendala. Kebutuhan yang lebih berat seperti gaming pun bisa terfasilitasi dengan baik, walaupun tentunya bukan dengan setting grafis tinggi di sebagian judul. Mobile Legends misalnya, dapat dijalankan dengan setting rata kanan secara lancar. Genshin Impact dengan pengaturan lowest masih dapat dimainkan dengan lumayan stabil pada frame rate kisaran 30an. Sementara PUBG Mobile bisa sampai smooth ultra stabil untuk dimainkan dalam durasi yang lama. Intinya Pocho M4 Pro cukup oke untuk gaming. Selama bermain pun peningkatan suhunya masih di kisaran yang aman dan tidak mengganggu kenyamanan apalagi sampai membuat frame rate drop parah. Pada game berat seperti Genshin Impact, penurunan frame rate akibat suhu yang mulai naik baru akan terasa setelah bermain sekitar 40 menit. Baterai HP ini 5000 mAh seperti pada kebanyakan ponsel kelas menengah masa kini. Daya tak hanya standar saja untuk penggunaan sehari-hari dari pagi hingga malam. Satu nilai plusnya, Pocho tetap menyediakan charger untuk mendukung teknologi 33W Fast Charging pada ponsel ini. Ya, Anda tidak perlu beli terpisah. Pengisian dayanya pun cepat, sekitar 1 jam 10 menit saja. Seperti yang kami sebutkan di awal artikel, Pocho M4 Pro merupakan opsi menarik bagi Anda yang mencari ponsel kelas menengah untuk main game. Keseimbangan performa di hampir semua lini juga membuat perangkat ini ideal untuk lebih banyak tipe pengguna, apalagi anak muda. Bagi yang berminat, Pocho M4 Pro 6-128GB harganya Rp 2.999.000, sementara varian 8-256GB dibanderol dengan harga Rp 3.499.000. Pembelian bisa melalui PO, CO, ID serta beberapa e-commerce ternama lainnya di Indonesia.